Intro Kita lanjut ke pertanyaan nomor 11 Masih dalam paragraf yang sama Yang ditanyakan adalah Berdasarkan teks di atas Kita dapat menambahkan kalimat pada teks di atas Sehingga menjadi paragraf yang baik Biasanya kalau kita mau menambahkan Kalau dia itu gak berbentuk kesimpulan Dia itu saran Kesimpulan Saran Atau harapan, maksudnya kedepannya Seperti apa Kita lihat Disini kita ngebahas tentang Yang inti dari paragraf yang dibahas Itu adalah adanya Masyarakat adat Masyarakat adat itu banyak masalah Untuk menyelesaikan itu kita harus menggunakan Pengesahan RU masyarakat Saya itu paragraf selanjutnya itu adalah Masalah-masalah yang sering terjadi Intinya kan cuma pengesahan RU masyarakat adat Untuk menyelesaikan Permasalahan Yang ada di masyarakat adat itu sendiri Kalau yang A Oleh karena itu Pengesahan RU masyarakat adat Diharapkan bisa menyelesaikan Berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat adat Bisa ya Soalnya memang dari paragraf Dari kesimpulan paragraf yang dibahas itu adalah Masalah yang dihadapi masyarakat adat Dan cara untuk Menyelesaikan persoalannya Itu dengan apa Yaitu dengan adanya pengesahan RU masyarakat adat Ini bisa jadi Langsung yang B Sudah sepatutnya negara memberikan rekognisi Dengan cara apa rekognisinya Terhadap masyarakat adat Melalui pengesahan RU masyarakat adat Ya emang bisa Tetapi disini ada yang gak dibahas Yaitu tentang Untuk apa adanya rekognisi Terhadap masyarakat Atau untuk apa adanya pengesahan RU masyarakat adat Disini masih tanda tanya Kan seharusnya Seperti yang A Itu untuk Menyelesaikan berbagai persoalan Berarti B Bukan jawaban atau salah C Oleh karena itu Masyarakat adat adalah Globalisasi budaya dan modernitas Yang kian mengerus nilai-nilai lokal Itu juga Bukan paragraf yang baik Ya ini malah kita Menjatuhkan salah satu pihak Kayak gitu Berarti C juga bukan jawaban D Jadi negara sudah memberikan pengakuan Dan penghormatan terhadap masyarakat adat Ya memang sudah memberikan pengakuan Kayak gitu Tetapi perlu adanya pengesahan Kayak gitu Jadi D juga bukan jawaban E karena itulah masyarakat adat Menjadi sangat krusial Sehingga perlu adanya pengakuan Pengakuan apa Seperti itu kan Jadi ini masih ambigu Jadi jawaban yang benar Untuk nomor 11 adalah A Kita lanjut ke pertanyaan nomor 12 Nomor 12 adalah soal terakhir Untuk bacaan bahasa Indonesia Yang ditanyakan adalah Makna kata korporasi Pada wajah di atas adalah Ini ya korporasi ya Jadi sejumlah isu yang terkait Dengan masalah yang dihadapi Masyarakat adat tersebut Adalah soal pengambil alian lahan Oleh negara Maupun korporasi Korporasi itu adalah Apa? Apa yang dinamakan korporasi? Korporasi itu adalah Badan usaha yang sah Soalnya disini sudah membahas Tentang negara Negara dan yang mengambilkan negara Negara pasti sah Setelah itu Maupun korporasi Korporasi pasti itu kayak Lembaga atau badan usaha Yang sah kan Yang dikelola oleh negara itu sendiri Kalau perusahaan juga bukan Badan hukum Bukan perusahaan yang dikelola Yang dikelola oleh siapa Kayak gitu kan Ya pasti badan usaha Yang korporasi itu Kalau kalian lihat di Apa nanya Kamus Artinya adalah Badan usaha yang sah Kayak gitu Inggris Paragraph Discussion Jadi kita bakal Ngediskus tentang Inggris paragraf Of course Like What we used to do Langsung saja kita bahas Untuk soal ini ya Ini ada berapa paragraf One Two Three Four We have like Four paragraf Langsung saja kita Kupas Tuntas Apa sih yang dimaksud Di paragraf ini For the first paragraph Jadi kita Di sini ya First paragraph It talks about Dr. King's activism Was rooted in the true patriotism That cherished America's ideal And strived to narrow The gap between Those ideals and reality He took his stand He once explained Because of my love For America And the sublime principles Of liberty and equality On which she is founded He wanted to transfer The jangling discord Of our nation Into beautiful symphony Of brotherhood Jadi di paragraf pertama Itu dia ngebahas Tentang Dr. King Siapa Dr. King Dr. King adalah Seorang Aktivism Aktivis Juga seorang Patriotism Jadi Dia patriot Kenapa Dia ingin Mengubah Amerika Into symphony Of brotherhood Jadi Kekacauan Kekacauan Istilahnya Problems Solving Dia ingin Ngesolve Problem-problem Yang terjadi Di Amerika Intinya Kayak gitulah Oke Second paragraph The majesty Of his message His message Kembali ke message Siapa Pesannya siapa Dr. King The dignity Of his bearing And the righteousness Of his cause Are lasting legacy In few short years He changed America For all time He made it possible For our nation Our nation is America Oke To move closer To the ideal Stafford In our declaration Of independence That all people Are created Equal Are in doubt With ineligible Rights That government Has the duty To respect And protect Jadi di bagian 2 Itu Message nya apa Kan dia di awal Bahas tentang message Message nya Dr. King Message nya Dr. King Itu apa Dia ingin Mana All people Are created Equal Mereka ingin Bahasanya Semua orang itu Decreated Atau Mereka itu Sama saja Gak ada Gak ada Pembedaan Ras Budaya Atau Kerajaan Kayak gitu kan Selain equal Equal juga Apa Equal juga Respect Inelible Rights That government Has the duty To respect And protect Jadi setiap Orang itu Mempunyai hak Yang mana Hak itu Harus diprotek Dilindungi Dan juga Dilindungi Dan juga Di respect Dihormati Kayak gitu ya Oke For third paragraph Third paragraph Twenty-three years ago Dr. King spoke To a quarter Of million Americans Gathered Near the Lincoln Inn Memorial In Washington And to Tens of Millions More Watching On television There He held up His dream For America Like a Bright Banner I have A dream He said That my Four little Children Will one day Live in a Nation Where they Will not Be judged By the Color Of their Skin But By the Content Of their Characters This Will be The day When All of God Children Will be Able To sing With new Meaning My Country This Of tea Sweet Land Of liberty Of tea I sing Let all American Continue To carry Forward The banner That 18 Years ago Fell From Dr. King's Hand Jadi di Nomor 3 23 tahun Yang lalu Dr. King Berbicara Di depan Orang-orang Amerika Maupun Yang mereka Datang Langsung Ketempat Di Depannya Lincoln Memorial In Washington Atau Yang Watching Television Itu Dr. King Itu Bicara Tentang Bahwasannya Dia Ingin Ini masih Supporting Jadi dia Mendukung Kalimat Yang Kedua Tentang Equal Jadi Equal Itu They are Not Judging By The Color Of Skin Soalnya Masa Masa Di Kulit Putih Kulit Hitam Dr. King Maunya Masa Terselesaikan Tidak Ada Diskriminasi Selain itu Juga By The Color Of Skin But The Content Of Character Jadi Dia Lebih Mengutamakan Karakter Seseorang This is the monument Dr. King Who have Wanted Mozovole Jadi kalau yang ini Itu udah ngebicarain tentang Saat ini Saat ini tuh All over America Liberals Perpustakaan Terus habis itu Hospital Rumah sakit Park Taman Atau Jalan 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 Kayak gitu Itu Bear his name Dr. King's name Contohnya Kayak King's library Or King's hospital Or King's street Kayak gitu Kenapa? Soalnya itu adalah Cara mereka Untuk menghormati Atau Remembering him Gitu kan Juga Speeches And monument Kayak gitu Selain itu But let us do more Let us do more Melakukan sesuatu yang lebih Dengan apa? Dengan signing City of brotherhood Justice and harmony Gitu ya Jadi ini kok Lebih ke Sekarangnya sih Dampaknya saat ini Dampak saat ini Oke And the question For number 13 What is the main idea Of this text? Nah ini kan bahas Tentang main idea Pasti ngebahas Yang dia tuh Mencangkup dari Keseluruhan Paragraf yang sudah dibahas Ya kan Let's see For A The likeness of Dr. King's Appears on more than 100 postage stamps Isued by dozens of nations Around the globe Kalau kita membahas Tentang 100 postage stamps Itu cuma dibahas Di paragraf akhir aja Ini kan Berarti dia gak mencangkup Keseluruhan paragraf Berarti A Is not the right answer For number 13 B Dr. King should be a nerd For his activism Which promoted American ideals Of liberty and equality And change the country For all the time Bisa jadi ya Soalnya kita membahas Tentang Dr. King Bagaimana Dr. King Sebagai aktivis Dan juga Want to change American ideals Of liberty Tentang apa? Tentang equality Dan change the country For all the time Most of the text Kita membahas Tentang itu kan Tapi kita keep dulu Untuk yang B C Let's see Dr. King's dream was that His children would one day Live in nation Where they will not judge With the color of their skin Oke bisa jadi Soalnya ini ada di bagian 2 Tetapi Disini ada variable yang Kurang Ini terlalu spesifik Soalnya Soalnya Kalau seandainya Gak judge With color of their skin Apa Ada yang Karakter Habis itu Juga ada Dr. King itu siapa Kayak gitu kan Berarti sih It's not the right answer For it too D A quarter of million Americans Gather at Lincoln Memorial In Washington To listen to Dr. King's speech Apalagi yang ini Dia cuma Ngebahas tentang speechnya Speechnya apa Kayak gitu kan Itu juga Terlalu spesifik For the right answer In number 13 Oke Yang E Dr. King Obsession In changing American people's mindset Oke Bisa jadi Obsession In changing American people's mindset Tapi gak dijelaskan Dr. King itu siapa Disini Berarti dia gak Nge-cover All the paragraph That has been explained Berarti The right answer For number 13 Is totally Oke Let us discuss For number 14 Number 14 Is still have The same paragraph The question is What does the author Describe in this passage Which is like Easy question I guess Soalnya jawabannya pasti A The importance of building monument To another leaders Building monuments Itu cuma ada di paragraf akhir Dan the whole paragraph We are not just talking about How to build monument To another Dr. King's Untuk memperingati Apa sih yang udah Diperjuangkan sama Dr. King's So A Is not the right answer For read B The current state of America Culture The current Kita gak bahas Gak bahas Cuma tentang Hari ini saja Maksudnya tentang The latest Or what happen in American culture Right now Nowadays Itu kan It's so far away From the answer Berarti B Is not the right answer D So sorry C Dr. King Activism for equality And legacy Apakah kita membahas Tekst ini The whole paragraph Kita membahas tentang Dr. King activism Aktivitasnya Kenapa dia aktivis Apa yang dilakukan Tentang Aktivis tentang apa Equality and legacy Equality tadi ya Yang not judging people Not judging people By the color Judging people Terus sama yang His legacy Itu adalah Peninggalan dia Yang dimaksud Peninggalan itu Pengorbanan dia Istilahnya lah ya Meskipun artinya Legacy itu Lebih ke peninggalan Tapi yang ditinggalkan Beliau itu kan Sebuah Kayak jasa Gitu kan Di Dr. King's childhood And professional life Are we talking about Dr. King's childhood Masa-masanya Kecilnya Dr. King's Not right Tapi this Not the right answer E The hero of American Black people Kita gak mention Judging people By the color of Their skin Itu black or white Gak ada mention ini Sama sekali So the right answer For number 14 Is C Okay It's number 15 The 15 The 15 Number 15 The question is Read the sentence From the text Today All over America Libraries Hospital Parks and Trovers Brutley Beer Mendapatkan nama Atau dia Memakai nama Dr. King's name Based on this evidence Sesuai dengan fakta yang di atas Atau proof di atas Di teks itu What conclusion can be made Konkulsi apa sih Yang kira-kira bisa kita dapatkan Kayak gitu kan A Dr. King activism Had lasting impact on the country Apakah Dengan Memakai namanya Dr. King's Di libraries Hospital Parks Itu adalah Bukti Dari Dampak yang dilakukan Dr. King Di masa lalu Kayak gitu kan Dr. King Di masa lalu Akhirnya dampaknya Saat ini Banyak nama-nama Nama-nama Taman Atau Library Atau hospital Yang memakai namanya beliau Bisa jadi ya Let us Ipfer A B Dr. King's Had built libraries Hey Dr. King's Is no longer access In this world Kayak gitu kan Dr. King itu udah gak ada Di dunia ini Kayak gitu Gak mungkin dia itu Membantu Untuk membangun Libraries Hospital Parks and Truth And it's too funny Okay So base Not drug Answer for Number 15 See Dr. King's Activism Was rooted in the truth Patriotism That cherished Americans ideals Ya bisa sih Tapi kan kita Bicara tentang Apa yang dilakukan Dr. King itu rooted Atau dia itu Mengakar Kayak gitu Mengakar Di true patriotism And cherished Americans ideals Tapi Ini kan It's What is Buildings Gak ada Buildings Yang Dia itu Se What is It's not Gak ada Sambungannya Antara Patriotismenya Seseorang Dengan bangunan-bangunan Yang memakai Namanya Dr. King Kayak gitu So it's not The right answer Meskipun disini Ada kata-kata Worst rooted Atau dia Mengakar Mengakar Maksudnya kan Yang dimaksud Mengakar Kalau mengakar Di true patriotism Mungkin bisa jadi Contohnya itu Seperti Amerika sekali Udah peaceful They don't judge people By the color of their skin Kayak gitu But this is We are talking about Buildings that being Dr. King's name Kayak gitu Kalau yang di America was founded On the sublime principle Of liberty and equality Kita gak Bahas tentang Was founded on the sublime principle Ya kan Gak ada hubungan Sama Bangunan Yang memakai Nama Dr. King's name Kayak gitu So this Is not the right answer To Dr. King is still famous Notice Ya memang Dr. King's itu masih famous Tapi famousnya itu kan Gara-gara apa yang dia lakukan Di masa lalu Kayak gitu Bukan Dan apalagi yang dimaksud Di sini Sentensenya itu Membahas tentang Kenapa sih Today itu Hari ini itu Banyak banget Tempat-tempat yang memakai Dr. King's name Kayak gitu So the right answer For number 15 Is A Soalnya apa yang dilakukan Beliau Di masa lalu Itu lasting Atau sampai sekarang Pun itu masih Ada di In Americans Apa sih Sejarah Sejarah Amerika itu Benar-benar Benar-benar Dia itu Namanya Diabadikan Nomor 16 Itu yang ditanyakan adalah Based on the information In the text Sesuai dengan informasi Ada di atas ini What can you infer About the way people Were treated in America Before Dr. King's speech Jadi bagaimana sih Apa yang kamu dapatkan Dari text di atas Ketika The way people Bagaimana orang-orang Di Amerika itu Kritik Atau memperlakukan Melakukan orang lain Sebelum adanya Dr. King's speech Atau sebelum ada Pidatu dari Dr. King's Kita lihat Pidatunya beliau itu Tentang apa Kedua Pertama Dia ingin Membahas tentang Ini kan Spoke Spoke Jadi di speech-nya beliau Di speech-nya Dr. King's itu Dia bilang bahwasannya Dia gak ingin Nanti ketika Anak-anak Anak-anak penerusnya Kayak gitu Generasinya lahir Mereka tuh Masih ada What we call Masih ada Perbedaan Dia inginnya Di masa Mendatang All children Will live peacefully Dengan apa Dengan tidak Judge people By the color Of their skin Berarti Yang bisa kita dapat Sebelum ada Dr. King's speech Sebelum dia kayak gitu Berarti bagaimana Cara orang Memperlakukan Orang lain Apakah Not all people Were treated equally Apakah Sebelum ada Dr. King's speech Itu berarti Di Amerika Mereka gak Memperlakukan orang Secara equal Sama Artinya mereka Membeda-bedakan Antara Warna kulit Atau agama Atau ras Atau budaya Keep ya Kita keep People were judged By the content Of their character Content of their character Itu kan Yang sudah ada di speech Jadi ketika speech Berlangsung Itu dia memakai Kata-kata Jadi don't judge people By the color of skin But By the content of their character Jadi sebelumnya Itu kan emang Gak ada Kayak gitu loh Maksudnya Ini adanya Adanya Content of their character Setelah adanya Dr. King's speech Bukan sebelumnya Kayak gitu kan Oke See Americans of every race Create and color Work together Ini juga Malahan yang ada itu Mereka ada diskriminasi Kayak gitu Makanya Dr. King's speechnya itu Bilang bahwasannya Gak boleh ada diskriminasi Kayak gitu Di The unallowable right of America Were protected by the government Nah ini juga Were protected Itu ada di speechnya dia Kayak gitu Sebelumnya itu Berarti kan government Not protecting Kayak gitu Berarti Ini juga bukan jawabannya People were getting Fair treatment everywhere Fair treatment Padahal Apa namanya Fair treatment itu Setelah Setelah Dr. King's speech Kayak gitu Berarti jawaban yang Menarut nomor 16 Adalah A Sebelum ada Dr. King's speech Tentang Orang-orang Yang diperlakukan Sama Berarti Di Amerika Kejadiannya adalah Mereka memperlakukan Orang sesuai dengan Character Charakter Sesuai dengan The color of their skins Atau religion And Exastra Okay Let's see the second text Second passage For answering number 17 To 20 Or the last number So we have One Two Three Four Four Paragraph Paragraph 1 Living things Like plants Animals And people Need energy To survive And grow People eat food For energy But most plants Use energy That they get From sunlight When you look at Plants Such as tree Flower Or grass What do you see Ini pembukaan aja Si backgroundnya Kita membahas Tentang malam Hidup Seperti Tumbuhan Terus hewan And people Mereka semua itu Butuh energi Untuk survive Atau berkembang Tumbuh kembang Tetapi Contohnya Kalau people eat food Itu buat makan Itu buat nambah energy But most plants Atau tumbuhan Mereka tuh Menggunakan energi Yang mereka dapatkan Dari sunlight Atau cahaya matahari When you look at plants Such as tree Ketika kalian melihat Pohon Bunga Grass Itu Apa sih yang kalian lihat Jadi ini background aja Background for living things Background for Living things Okay I'm so sorry My writing is quiet Not quiet But it's bad Of course The second paragraph You might notice There's stem Trunk Branches Leaf Fruits Or flower But how do they grow Pasti kalau kalian lihat Tumbuhan Kalian ada Strukturnya itu Pasti jelas Maksudnya ada Ada stems Ada batang-batangnya Ada trans cabang-cabangnya Branches Terus ada Tumbuhan Daunnya Terus ada akarnya Juga ada bunganya Nah itu Kalian sempat mikir gak sih How do they grow Bagaimana mereka bisa berkembang gitu kan Ada bunganya Ada buahnya Terus What are they made from How did the plant make this part Life is a puzzle in many ways People don't all agree on how life started Or why it exists Yet a simple way of thinking about how plants grow Is to think about plant itself as piece of larger puzzle Jadi kalau yang nomor dua itu lebih ngebahas tentang Life is a puzzle gitu kan It's a good word guys Life is a puzzle You know puzzle Puzzle itu apa sih Bongkar pasang itu Life is a puzzle Jadi Kalau kita berjalan tentang hidup gitu ya Not all people regret Kenapa kehidupan itu ada Why it exists Tapi simple way of thinking about how plants Tapi kalau kita ngebahas Kehidupannya tumbuhan Kayak gitu Kita lihat aja Tumbuhan dari berbagai sisi A larger puzzle Kayak gitu Terus Paragraph 3 The third paragraph Each plant is part of unique environment Different environment could be ocean Forest, desert, or cities Each environment also has its own climate Which is particularly based on how much sun and rain And area received every year Since only certain plants grow in hot Cool, wet, or dry climate Each environment is made up Different types of plant life A desert may grow palm trees and cutthew Wild or forest may grow tall plants or oak trees Jadi yang di baga ketiga itu ngebahas tentang Setiap tumbuhan itu mempunyai Karakter yang berbeda Kayak gitu kan It's unique Kenapa? Soalnya different environment pun Lingkungan yang berbeda pun Itu juga Seperti ocean Forest Desert or cities Mereka itu juga punya Apa namanya Perbedaan mata Cahaya matahari yang ada di daerah situ Itu berapa Kayak gitu kan Seberapa mereka dapat cahaya matahari Kayak gitu Kalau udah kayak gitu Atau humat rain Atau disitu itu Hujannya Berapa kali setahun Atau lebih tinggi tingkat hujannya Daripada musim kemarau Since only certain plants can grow in hot Cool, wet or dry climate Jadi kan gak semua tumbuhan itu Bisa tumbuh di daerah yang Daerah yang padang pasir Atau gak semua tumbuhan juga daerah yang Di forest Atau di Apa sih What is forest guys? Forest hutan gitu Jadi gak semua jadi unik gitu lah ya Intinya Each environment Each I'm sorry Each plant is unique Istilahnya lah Each plant is unique Oke Third Plants use these three puzzle pieces To make their own food In process called photosynthesis Using the energy from the sun Plants convert water And carbon dioxide Into sugar This sugar Sugar I'm sorry guys Feet the plants growth From a seeding into an adult In the process The plant release oxygen Into the air Another important piece To the growth of many plants In soil Using their roots Plants take in nutrients From the soil That help them grow Giving a plant spot In clean soil Is important To make sure It doesn't observe Anything harmful From the dirt Plants make their food From carbon dioxide Water And light They use this food To grow stem Trunks Roots Branches Leafs And flowers Now when you look at a tree Flower Or the blade of grass You can see all the piece Of the plant And how the entire puzzle Fits together Jadi yang paragraf 4 Itu malah intinya Dari paragraf 4 Soalnya dia intinya Kan kalau yang 1, 2, 3 Itu bahas tentang First backgroundnya Living things Yang kedua Life is a puzzle Yang ketiga Each plant itu Is a unique Yang keempat Baru Kayak gimana sih How do plant grow How does the plant grow Jadi bagaimana sih Dia bisa bertumbuh Dengan memakai Apa tadi sudah dibahas Dia memakai Dengan cara Memakai Dengan menggunakan Cahaya matahari Terus abis itu Water Carbon dioxide Yang nanti Dia itu jadinya apa Satu release oksigen Itu dia Makanya Tanaman itu kan Mengurangi carbon dioxide Soalnya dia mengeluarkan Oksigen Kayak gitu Terus abis itu Jadi kalau kalian lihat Tanaman itu Like each Puzzle fits together Jadi semua Serpian-serpian kecil Itu bermanfaat Daun itu fungsinya apa Terus abis itu Rootnya Atau Akarnya itu berfungsi apa Terus juga Kalau seandainya Mau menanam Tanaman itu Diusahakan Spot in a clean soil Atau di Tanah yang bersih Soalnya kenapa Itu hal yang penting Supaya Tanaman itu Akarnya itu Enggak Mengambil Hal-hal yang Maksudnya kotor Yang kotor di In the Soil Di tanah yang Jangan yang di tanah yang kotor Soalnya nanti Bahan-bahan yang kotor di tanah itu Juga di Ini Dihisap sama si Tanamannya itu Okay for number 17 The question is What does the passage describe Yang di deskripsikan itu Tentang apa Intinya I have told you First, second, third Itu hanyalah background aja The main itu ada di fourth Dan fourth itu membahas tentang apa First How plants make food using Light, water, and carbon dioxide Ini sudah jelas ya Terus kalau ini using only water and light Gak cuma water sama light juga Oksigen, sugar, sugar ini Ketika dia udah mengolah Mengolah Apa tadi? Mengolah water sama carbon dioxide Jadinya sugar-nya ini Terus habis itu How plants make food using sugar Ini juga enggak How plants make food using mineral Gak cuma mineral From soil ya So the right answer For number 17 Is A Okay for number 18 18 is that The climate determine Which plant can Can grow in particle environment What evidence From the passage Best support This conclusion Jadi dari paragraf ini Kira-kira dari A, B, C, D, E Ini mana yang best support Atau yang mendukung Kalimat yang di petik dua ini Kalau ada soal yang kayak gini Ya emang katanya Kebanyakan yang panjang itu jawabannya But not all Gak mostly kayak gitu Jadi kita harus buktikan Cara buktikannya kayak gimana Oke yang dibahas di number 18 ini Yang di petik dua adalah The climate Climate kita bahas tentang Climate-nya ya Terus habis itu Determines atau Determine which plant Tumbuhan Kita ada tumbuhan Ada climate Ada climate Climate menentukan tumbuhan yang mana Yang bisa bertahan di particular environment Particular environment Dan juga environment Kita membahas tentang environment Atau apa environment Atau apa environment Lingkungan Ocean, forest, desert, or city Ocean, forest, desert, city Itu juga environment Berarti ada dua Dua variable environment Yang disebut ada Dan satu Yang dihilangkan Apa yang dihilangkan Climate Berarti ini tidak termasuk Jawaban atau support Dari Kata-kata Atau kalimat yang di petik dua A The right answer B Each environment Also has own climate Ada environment Dibahas ya Environment satu Climate Ada climate juga dibahas Which is particularly Based on how much sun, rain, area Receive every year Sun, rain, area Ini juga merupakan Climate Sama Apa namanya Sama environment Jadi ada Paragraf Paragraf Ada Yang tidak dibahas Atau dihilangkan Disitu ya Tentang plan Padahal yang kita butuhkan adalah Plannya Kayak gitu kan Berarti B Juga is not the right answer Sea Desert Ini adalah Lingkungan ya Environment May grow palm trees And cutty Ini adalah Tumbuhan Ini environment Ini tumbuhan Well forest Forest ini ikut ke Lingkungan ya Grow Top Fence Or oak trees Ini ke Tumbuhan Berarti yang tidak dibahas apa Climate Climate tidak ada Tidak dibahas Berarti C juga bukan Jawaban yang benar D A plan may grow in every climate But may die because of pollution Ini sudah It's too far away We don't talk about pollution At all Berarti D bukan Direct answer Let's see Dan pilihan Yang tersisa adalah I Tapi kita buktikan Apakah I itu membahas Tiga Paragraf atau Tiga Tiga paragraf Sorry Tiga variables ini Since only certain plans Plans ada ya Kita bahas Plan satu Hot Cool Wet Or dry climate Oke Climate-nya dibahas Juga dua It's environment Environment juga dibahas Jadi tidak ada Paragraf Paragraf Tidak ada Variable yang dihilangkan Semua dibahas Berarti dia support Men-support Sentence yang sudah Dipetik Duai Berarti jawaban untuk Nomor 18 adalah Let's see For number 19 Pertanyaannya adalah What would happen To plant If it grew In polluted soil Berarti Tadi sudah dibahas Paragraf akhir Paragraf akhir Last paragraph Bahasanya Kalau kita mau Menumbuhkan Mau menumbuhkan Mau menanam Tubuhan itu Harus di clean soil Gitu kan Mana ya Clean soil It's important Right Sedangkan Kalau dipolusi Soil Atau yang Tanah yang Berpolusi Kayak gitu ya Tanah yang berpolusi Itu kenapa Kira-kira ke plantnya Meskipun kita Tidak harus baca Textnya We know We know the answer Soalnya Kehidupan sehari-hari Apakah yang The plan Who grow faster Than In clean soil Ya gak mungkin ya Kalau seandainya Kita nanam Dan nanam Di tempat yang Berpolusi Sama nanam Di Tanah yang Tanah yang bersih Tanah yang berpolusi Malah cepat gitu Tumbuhannya So A not the right The plan Who grow the same As in clean Enggak Of course The plan Will not be healthy And could die Yes Soalnya dia Tanahnya gak bersih Atau berpolusi Jadi the plan Who absorb more nutrients Tidak mungkin ada nutrients Kalau dia itu Voluted soil Gitu kan The plan Who get more minerals Apalagi But get more minerals Berarti jawaban For number 19 Is so easy That's C Right Well this is the last question For number 20 Yang ditanyakan adalah Read the following sentence Using their root Menggunakan akarnya Plate Plants take in nutrients From the soil That help them grow Jadi plants itu Ngambil nutrisi Yang ada di soil Atau di tanah Untuk membantu mereka Grow Giving a plant A spot clean Jadi kalau seandainya Kita menaruh Apa namanya Tanaman di spot Yang clean Soil Atau Tanah yang subur Yang bagus It's important Itu ada hal yang Sangat penting To make sure Untuk Supaya Supaya It doesn't observe Anything harmful From the dirt Supaya Si rootnya itu Nggak Observe anything Atau Observe anything Harmful Anything harmful From the dirt Jadi nggak Ngambil sesuatu Dari tanahnya Yang kotor-kotor Kayak gitu As used in the passage What does Observe mean Most nearly mean Yaudah kan Kita cari Sinonimnya Ada Aja ya Dan itu adalah Udah jelas Root Atau akar Itu kalau ngambil Nutrients itu Berarti kan Ngambil gitu ya Ngambil Absorb itu sama Kayak ngambil Dari A to E Mana yang kira-kira Istilahnya itu Mengambil Apakah use something Kalau use kan memakai Berarti bukan ya Go under something Berarti kita Go under something Lihat Under something Go under something Jadi kita kayak Melusuk ke bawah Itu juga Enggak ya Put something in Juga menaruh Apakah akar itu Menaruh nutrisi Atau menaruh apa Gitu kan Enggak kan Malah mereka mengambil Cut something in Memotong Juga enggak memotong Jadi jawaban yang Clear for number 20 Is that take something Jadi mereka absorb Atau ngambil Sesuatu dari tanahnya Itu Ngambil Berarti Absorb I'm sorry R Has the same meaning With take Something Okay Thank you guys Thank you for Listening Thank you for Having your time See you next time Bye 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 sub indo by broth3rmax